guys ini tanggal 1 Oktober 2024 ya guys sekitar jam 19.29 saya berada di jembatan lima ya di jembatan lima ini guys waktu dulu saya pernah bikin video disini guys perabotan rumah tangga disini guys yang di jembatan lima itu perabotan rumah tangga nah ini karena malam hari malam hari itu guys disini itu berubah menjadi tempat jualan sayuran sepanjang jalan ini guys sampai ke ujung sana di ujungnya sampai sini nih guys ya sampai sini sampai ke ujung sana guys itu jualan sayuran jualan sayuran dan bumbu-bumbu segala macem ya guys ya nah kita lihat guys apa saja yang dijual disini kita lihat saja guys ya kita nggak tanya-tanya dan ini sepertinya para pedagang di Jakarta belanjanya disini guys ini kalau pagi ya guys ya kalau siang ini toko perabotan rumah tangga ya guys ya yang dari plastik yang terkenal itu di jembatan lima ini di depannya itu pasar mitra guys ya pasar mitra jembatan lima nah ayo kita lihat guys kita keliling-keliling saja ya ini sepanjang jalan loh guys saya nggak nanya-nanya ya guys ini disini guys dan diseberang diseberang sama juga guys jualan begini juga guys sayuran dan bumbu-bumbu guys jadi guys para pedagang ini mulai beroperasi dimulai dari jam 4 sore sampai dengan sekitar jam 7 atau mungkin paling lambat jam 8 pagi dan ini biasanya untuk belanja para penjual sayur grobak ya guys jadi di sini itu grosir jadi harganya lebih murah ya guys ini untuk belanja lagi yang mau jualan sayur yang buka catering atau rumah makan atau buat belanja ibu-ibu rumah tangga biasa saja bisa guys karena harganya lebih murah ya guys dan sayurannya segar-segar mungkin ini sampai pagi ya guys ya tuh guys ini bajainya penuh dengan sayuran kalau dulu kan perabotan rumah tangga ini sayuran diatasnya kangkuh tuh guys satu bajainya penuh dengan sayuran ini daun singkong ini sayurannya segar-segar ya guys nah ini di dalam pasar mitranya guys ya ini di jalanannya di luar dan ini 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 guys waktu dulu waktu saya masih kecil ya guys waktu masih remaja maksudnya guys saya ke sini guys di jembatan lima itu nginep di rumah saudara gitu guys ya di daerah sini guys daerah jembatan lima dan saya baru merasa gitu guys ya terkejut heran gitu guys ya karena di Jakarta itu malem-malem rame banget gitu guys itu waktu saya masih SMP ya guys ya masih remaja kata saya kok malem-malem masih rame gitu di Jakarta apalagi sekarang ya guys ya Wow rambah rame di Jakarta guys kata malem-malem gitu guys diajak sama tante saya makan es campur ini daerah sini guys daerah jembatan lima ini daerah sini guys enggak siang enggak malam ya guys rame daerah sini kalau siang kan rame yang perabot rumah tangga ya guys kalau malam seperti ini guys rame sepanjang jalan guys daerah jembatan lima pasar mitra depannya guys ya dan daerah sini guys sudah siang enggak malam lalu lintasnya seperti ini ya tetap macet ada juga guys yang mulai mengolah gitu guys sayuran yang mungkin mulai agak layu ya guys ya jadi dipotong-potong nanti ada yang beli mungkin yang jualan rumah makan gitu guys ya Nah seperti ini guys Nah ini di dalam pasar mitranya guys di dalamnya juga buka guys ya di luar rame banget guys macet di dalam lebih agak tenang ya ini nangka muda nah ini di dalam pasar mitra guys kita lihat sebentar ya guys ini udah saya lihat abu 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 selamat menikmati terima kasih beginilah guys beginilah guys suasana di sepanjang jalan pasar mitra guys jembatan 5 bajai-bajai membawa sayuran ya dan tadi saya bertanya cabai rawit sekilonya Rp40.000 dan cabai merah Rp20.000 bagaimana guys lebih murah atau lebih mahal saya sudah lama tidak belanja jadi tidak tahu harga per cabai parah guys kita nyebrangi ke seberang abis itu sekalian naik mobil pulang tadi kan saya ada di seberang sekarang saya ada di seberangnya lagi kita lihat guys ada singkong juga guys nah ini buat sayur asem terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati